Aparat Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap pencurian barang di kontainer. Selain itu, petugas juga mengamankan barang bukti puluhan dus susu, sepatu maupun pakaian yang nilainya mencapai 2 miliar rupiah. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polrik Wanto, Minggu 12 Februari mengatakan, petugas juga mengamankan 5 orang pelaku, sementara seorang pelaku lainnya Amru Dalimunte hingga kini masih buron. Kelima pelaku yang ditangkap terdiri dari DR Mat 51 tahun, UJ Jan 48 tahun, MYD 48 tahun, GN CHY 48 tahun, dan RJ LIM 48 tahun sebagai penerima uang hasil kejahatan. Menurut Rick Wanto, terungkapnya kasus ini bermula saat petugas sedang melakukan observasi dan undercover di Jakarta Utara, mendapat laporan adanya pelaku pencurian barang dalam kontainer bernama DR Mat. Tersangka DR Mat 51 tahun yang berperan sebagai super container ditangkap di Depok dengan barang bukti 1 unit angkot. Para tersangka dikenakan pasal 365 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembajakan. Dari Jakarta, Adin Widodo Postkota TV melaporkan.